Halo teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokaran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Hari ini kita mau berbicara lebih dominan terkait dengan penyakit medis fisik yang paling sering menyebabkan orang mengalami gangguan kecemasan. Jadi banyak diantara pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan ini tidak murni sebagai kondisi yang tidak ada masalah fisik medisnya. Jadi seringkali orang itu masih membeda-bedakan gangguan kejiwaan dengan gangguan medis. Banyak, padahal gangguan jiwa itu adalah gangguan medis. Tapi kalau kita bicara tentang lebih jauh lagi perkaitan dengan hal tersebut, banyak juga orang mengatakan kalau sudah punya gangguan fisik tidak bakalan kena masalah gangguan kejiwaan. Dan ini tidak benar ya teman-teman ya. Jadi di dalam kesempatan ini saya mau memberikan sedikit uraian terkait dengan bagaimana sistem di dalam otak kita itu mengalami suatu perubahan yang dominan bisa terjadi pada situasi-situasi tertentu. Namun sebelumnya saya ingin juga mempromosikan sedikit YouTube channel saya sekarang itu ada program khusus yaitu channel pejuang psikosomatik. Dan di dalam channel ini teman-teman berbayar ya jadi harus membayar Rp49.900 untuk mendapatkan konten-konten eksklusif. Dan ini caranya teman-teman bisa bergabung ketiknya disini digabung bukan di subscribe ya. Dan caranya itu nanti bisa diikuti step by step. Biasanya memang menggunakan kartu kredit atau Paypal atau juga bisa dengan kartu debit yang lainnya. Biasanya ini diolah oleh YouTube itu sendiri. Jadi tidak usah takut ya teman-teman ya. Kemudian kalau memang tidak mau berlangganan lanjut maka teman-teman bisa lepas ya tangganan tersebut. Jadi nggak akan di charge terusnya kalau memang sudah tidak bergabung lagi dan tidak merasakan manfaatnya. Mengapa berbayar? Seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa di dalam proses belajar kadang-kadang lebih baik ada pengorbanan yang dilakukan. Dan salah satunya pengorbanan materi selain dengan waktu dan juga cara belajar teman-teman sendiri nanti ke depannya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Nah lanjut dengan apa yang kita akan berikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana anxiety itu berhubungan dengan penyakit medis lainnya. Nah di dalam presentasi saya kemarin saat saya berada di Swiss itu dikatakan bahwa problem yang berkaitan dengan anxiety itu bisa berkaitan dengan banyak faktor ya teman-teman ya. Kalau bisa diperhatikan di dalam gambar ini ternyata anxiety disorder ini bisa berhubungan dengan gangguan-gangguan medis lainnya. Dalam hartian bahwa gangguan medis ini itu paling sering mengalami gejala gangguan kecemasan juga. Yang paling sering contohnya ya yang sering teman-teman keluhkan belakangan ini yaitu gastrointestinal disease. Jadi penyakit lambung ya penyakit sistem pencernaan itu paling sering orang mengalami gejala-gejala gastrointestinal dan gejala kecemasan ya seperti ini. Kita sering tidak dengar istilah agar anxiety kemudian juga sering mendengarkan istilah dyspepsia fungsional irritable bowel syndrome dimana kecemasannya juga cukup dominan pada pasien-pasien seperti ini. Betul dia mengalami gangguan fisik gangguan fisik medisnya tapi juga ternyata problem yang berkaitan dengan gangguan kecemasannya ini saling berkaitan. Yang kedua adalah diabetes. Penyakit kencing manis juga seringkali menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kecemasan. Jadi buat teman-teman yang saat inilah lagi dalam proses diabetes proses pengobatan diabetes, kencing manis ya yang mana semakin tinggi ya orang Indonesia ini karena banyak faktor yang berkaitan dengan peningkatan gula di dalam dietnya sehari-hari ya jadi terlalu banyak makan gula sehingga terjadilah diabetes dan peningkatan gejala-gejala ini pada beberapa kasus. Kemudian juga tiroid. Nah tiroid ini penting nih teman-teman karena banyak orang yang seringkali mengalami gejala-gejala kecemasan kecemasan panik terutama berdebar-debar, keringetan, sering ada keringetan terus kayak orang capek gitu ya cepat-capek, cepat lelah gitu ya maka teman-teman mungkin perlu memeriksakan hormon tiroidnya ya hormon tiroidnya biasanya kalau untuk screening itu cukup dengan menggunakan FT4 dan TSH jadi FT4 dan TSH ini adalah dua pemeriksaan standar dasar yang paling sering dikaitkan dengan penggunaannya untuk orang-orang yang mengalami tiroid ya jadi tiroid ini di screening dulu bener nggak ada tiroidnya? karena seringkali mungkin bisa saja dia tidak ada masalah tapi banyak juga diantaranya itu bermasalah tiroidnya dan terkadang comorbid itu sering juga muncul jadi memang dia ada faktor problem tiroidnya tetapi yang menyebabkan kecemasan yang lebih dominan jadi ini seringkali kita temukan ya pada pasien-pasien itu kemudian yang paling juga sering itu adalah penyakit paru penyakit saluran pernafasan paru, tenggorokan itu juga ada beberapa beberapa diantaranya ada istilah yang namanya laringofaringoriflux dimana laringofaringoriflux ini sebenarnya masalah lambung tetapi mengenai sistem tenggorokan karena pita suaranya itu jadi terganggu karena asam lambungnya terlalu tinggi dia reflux, dia naik ke asam lambungnya itu dan masalah ini sering jadi menimbulkan kecemasan bayangin kalau teman-teman merasa nafasnya itu nggak lampias atau asma yang seringkali dikaitkan dengan keberulangan asma dan kecemasannya itu menjadi lebih dominan beberapa orang dan dokter dulu secara anekdotal mempercayai bahwa stres itu menyebabkan lebih gampang orang mengalami gejala asma walaupun tidak semuanya kita tahu bahwa tidak semua kondisi seperti itu tapi beberapa orang mempercayai bahwa ketika dia lebih stres maka dia lebih gampang kena serangan asma ya begitu juga sebaliknya kalau sering kena serangan asma maka kecemasannya biasanya akan lebih juga dominan ini banyak dialami ya oleh teman-teman juga yang selanjutnya adalah cardiovascular disease cardiovascular disease adalah penyakit jantung dan kita tahu di dalam praktek juga saya sering mendapatkan beberapa pasien gangguan jantung seperti habis pasang ring kemudian habis ABG atau bypass itu mengalami gangguan tidurnya gangguan ke arah pola tidurnya jadi mereka mulai nggak bisa tidur habis pasang ring nggak bisa tidur banyak juga yang dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk mengurangi kecemasan karena ada aritmia gitu ya aritmia ada katum mitral yang terganggu ya mitral prolapse seperti itu dan ini memang sering dikaitkan dengan masalah-masalah seperti itu jadi kalau saya lihat banyak diantara kita mungkin yang merasa kekhawatiran yang berlebihan ketika kita mengalami gejala-gejala fisik medis ini dan ini adalah lima gejala penyakit medis yang paling sering dikaitkan dengan anxiety dan ini beberapa diantaranya ada rujukan-rujukan yang bisa biasanya teman-teman yang dokter mungkin membacanya lebih detail lagi dengan berbagai macam faktor yang berkaitan tapi salah satu upaya yang mungkin perlu diperbaiki di dalam proses ini adalah bagaimana pertama kali teman-teman mengenali dulu sebenarnya kecemasan saya ini dari mana ada beberapa orang kan yang merasa bahwa wah kecemasan saya ini berasa kondisinya itu dari situasi yang berkaitan dengan kondisi medis fisik atau teman-teman merasa oh enggak saya enggak ada masalah dengan kondisi medis fisik tapi masalahnya saya lebih ke kesulitan beradaptasi dengan kecemasan saya paniknya nah untuk kasus-kasus tertentu seperti panik kemudian juga gangguan cemas menyeluruh yang ada di dalam palpitasi berdebar-debar gantungnya, kelingetan seset, napasnya seperti itu ketika ada serangan tetap harus periksa dulu tiroidnya ya kadar tiroidnya itu harus diperiksa supaya teman-teman bisa ngebantu diri teman-teman jadi jauh lebih baik lagi ke depannya dan bisa lebih normal itu yang paling penting ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan jangan lupa untuk tetap ikhlas sabar dan sadar dan jangan lupa juga untuk berlangganan jika ingin belajar lebih jauh lagi tentang terapi diri sendiri secara step by step di channel pejuang psikosomatik mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat teman-teman ya sampai bertemu lagi di lain kesempatan salam sehat jiwa salam ikhlas sabar dan sadar semoga semua makhluk berbahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati